All the roads we travel, the journey of our lives Ikutip dari viva.co.id Timnas Indonesia U20 tidak diperkuat Cahaya Supriyadi Pada laga terakhir turnamen internasional menghadapi Guatemala Di stadion utama Glora Bung Karno Ada pun posisi penjahit kegawang diberikan kepada Dava Fasya Cahaya Supriyadi absen membela timnas Indonesia U20 Bukan karena cedera Namun dia meninggalkan skuad Garuda untuk kembali ke timnya Persija Jakarta Lati Sintayong mengatakan Cahaya dilepas ke Persija Untuk persiapan menghadapi pertandingan lanjutan Liga 1 kontra Barito Putra Sintayong menjelaskan Memang ada perjanjian antara timnas U20 dan Persija Untuk melepas Cahaya pada hamil satu pertandingan macan kemayoran di Liga 1 Sebab Persija kekurangan stockkeeper jika Cahaya berada di timnas Cahaya sebelumnya selalu dipercaya mengawal gawang skuad Garuda Nusantara Dia bermain dalam laga kontra Fiji dan Selandia baru Di sisi lain timnas Indonesia U20 saat ini sedang bersiap menuju Uzbekistan Untuk melakoni Piala Sia U20 pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023 Garuda Muda masuk grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suria Satu pemain andalannya yaitu Marcelino Ferdinand Dipastikan absen karena masih memperkuat klub Belgia KMSK Denzel Sub indo by broth3rmax